Hai Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat Jalan Guru selamat datang di channel Jalan Guru sobat semuanya pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya kalau kalian ingin mencetak atau mengunduh purchase order ya teman-teman nah purchase order atau PO lah istilahnya itu ya nah purchase order ini adalah biasanya kalau kalian membeli belanja barang di siplah ya untuk barang-barang di sekolah itu nanti kan kalian menerima feedback yaitu dalam bentuk SPC ya dalam bentuk SPC SPC salah satunya adalah PO purchase order nanti yang digunakan untuk bukti fisiknya dan ini juga kita jadikan modal untuk nantinya mengecek barang yang datang ya dan juga kita untuk rekapitulasi barang yang mau kita bayarkan via bank ya transfer baiklah langsung aja untuk cara cetak PO atau purchase order order ini kita ketikkan dulu yang pertama siplah ya kita ketikkan di siplah ini adalah contoh untuk belanja barang bahagian yaitu buku K13 teman-teman ya untuk belanja barang lain itu saya rasa caranya sama ya kemudian kita klik siplah sistem informasi pengadaan sekolah paling apa ya kita klik kemudian setelah itu teman-teman nah kalian cari di bawah kalian belinya dimana nanti untuk cetak PO ya Nah disini saya contohkan yaitu belinya di siplah belanja ya karena buku K13 Nah kita klik disini ya siplahbelanja.com Nah klik Oke kemudian disini akan ada notifikasi kemudian setelah itu berikutnya kita akan login ya di sini Nah kita klik login kita login menggunakan via dapodik ya karena kami ini bendahara oke untuk bendahara dan apa itu bendahara dan juga kepala sekolah kan disini ya server satu kita pakai yang SSO kita tunggu dulu prosesnya teman-teman kemudian kita pilih salah satu ya login sebagai PTK ini Nah tunggu dulu Nah sekarang kita berhasil login ya teman-teman ya Nah coba ini ada sedikit kendala dicoba terus Nah selanjutnya teman-teman setelah sampai sini Nah disini ini ada dua pesanan ya ada dua pesanan nanti saya akan cetak PO nya semuanya jadi ada pesanan pertama dan pesanan kedua karena ini pesannya dalam waktu yang berbeda ya yang PO pertama dulu Nah disini kita tunggu prosesnya kemudian untuk cetak PO ini pastikan kalian sudah melakukan konfirmasi penerbangan barang ya temen-temen ya Nah disini coba perhatikan untuk cetak PO purchase order ini kita klik disini ya klik Oke nah ini adalah purchase order untuk pesanan yang pertama teman-teman Nah disini kita cetak atau download untuk mencetaknya kalau misalkan ada langsung tersambung komputer eh maaf apa itu printer nanti dicetak langsung kalau enggak kita download dulu ya klik download Hai nah disini kita save PDF saja ya PDF karena nggak tersambung Oke seperti itu teman-teman kemudian setelah itu nanti kita klik save kemudian kita mau tempatkan di mana ini kita atur ya misalkan di download saja ya nanti biar nanti kita bisa kumpulkan kemudian setelah itu kita masukkan ke sini save nah udah berhasil teman-teman inilah untuk in purchase order yang pertama ini setelah ini kita bisa tutup kemudian sekarang yang kedua ya Nah kita open new tab boleh Hai nah kemudian ini kita bisa buka kemudian kita disini persis ordernya kita klik disini ya Oke ini sudah semua ini nanti yang harus kita bayar ini teman-teman ini adalah bukti fisik SPC juga ini kemudian kita cetak atau download Nah disini karena nggak tersambung dengan printer maka disini saya save as saja ya sebagai PDF kemudian klik save nah oke kemudian kita save oke selesai teman-teman jadi itulah caranya bagaimana cara mencetak purchase order ya nah jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh